Intro Sahabat Kompas.com, PT Kereta Api Indonesia menyebut tiket kereta api untuk perjalanan jarak jauh tanggal 4-7 Mei 2022 masih tersedia. Kepala Kumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Kairunisa mengatakan tiket ini masih cukup untuk para pemudik yang ingin memesan setelah Hari Raya Idul Fitri 2022. Menurutnya, meski jumlah pemesanan tiket terus meningkat, tiket pada tanggal-tanggal tersebut masih cukup. Sebelumnya, Eva menyebut bahwa sejak hamin 10 Lebaran, area Daop 1 Jakarta sudah melayani total 62 KA perjalanan jarak jauh. Rata-rata tempat duduk yang disediakan tiap harinya mencapai 36.400. Sementara tiket perjalanan yang sudah terjual berdasarkan data pertanggal 1 Mei 2022 adalah sebanyak 388.500 tiket untuk keberangkatan periode 22 April sampai dengan 3 Mei 2022. Selain itu, tercatat bahwa puncak kepadatan terjadi pada tanggal 27 April sampai 1 Mei 2022. Terima kasih telah menonton!